Anggota Satres Krim Polres Demak menggerebek arena judi sabung ayam dengan omset ratusan juta rupiah setiap hari. Saat menggerebekkan, semua pelaku kabur dan polisi hanya mengamankan ratusan sepeda motor milik para pelaku. Anggota Satres Krim Polres Demak bersama Polsek Demak menggerebek lokasi judi sabung ayam di desa Botosengon, kecamatan Demak, demak. Para pelaku yang mengetahui kedatangan petugas langsung melarikan diri. Petugas hanya mendapat ratusan sepeda motor milik pelaku yang ditinggal kabur. Polisi juga menyita sejumlah kurungan ayam serta 13 ayam aduan. Penggerebekkan mengelupakan tindak lanjut laporan masyarakat karena resah adanya aktivitas judi ayam yang berlangsung hingga larut malam dan menggaguh ketenangan warga. Hasil penelusuran polisi, pelaku judi sabung ayam tidak hanya dari Demak namun berasal dari luar kota seperti Kudus, Jepara, Gerobokan, serta Semarang. Para pelaku memasang taruhan hingga 10 juta rupiah dan paling kecil 1 juta rupiah. Tadi sore sudah dilakukan penggerebekkan dan hasilnya adalah ada barang bukti, Pekapan selanjutnya 13 ayam jago dan juga 107 kendaraan bermotor yang sudah kita amankan. Dan malam hari ini juga nanti kita akan bawa ke kores, kita akan amankan dan nanti bila ada masyarakat yang memiliki silakan nanti bisa melapor ke Satreskrim maupun kores Demak. Terima kasih telah menonton!